Halo, Assalamualaikum Wr. Wb, sahabat muslimah. Kembali lagi bersama aku, Rifdel Zahara. Di video kali ini, aku akan membahas tentang alasan mengapa bulan syawal itu bagus untuk menikah. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Dan juga jangan lupa untuk kunjungi website muslimahdaily.com. Nah, kalau udah, yuk langsung kita masuk ke pembahasan. Menikah adalah salah satu fitrah manusia. Menikah juga merupakan salah satu contoh yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai manusia yang memiliki perasaan cinta, pasti kita pengen dong menikah dengan orang yang kita cintai. Nah, menikah juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat menyempurnakan separuh agama kita. Nah, ada yang beranggapan bahwa menikah itu sebaiknya dilaksanakan pada bulan syawal. Hmm, kira-kira kenapa bisa begitu ya? Bulan syawal adalah bulan ke-10 di dalam penanggalan hijriyah. Bulan syawal juga disebut sebagai bulan yang istimewa karena bertepatan dengan hari raya idul fitri. Selain itu, terdapat perintah 6 hari berpuasa yang apabila kita menjalankannya akan mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah memperoleh pahala yang sama besarnya dengan menjalankan puasa selama 1 tahun lamanya. Meskipun kita hanya menjalankannya selama 6 hari. Nah, hal inilah yang membuat bulan syawal ini menjadi bulan yang sangat istimewa. Namun, di bulan syawal ini identik dengan tradisi menikah. Hmm, kira-kira kenapa ya? Sebenarnya, bulan syawal ini adalah bulan di mana Rasulullah SAW menikahi Aisyah. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Alasan sesungguhnya mengapa Rasulullah SAW menikahi Aisyah di bulan syawal adalah untuk membantu. Entah keyakinan yang salah. Di zaman Zahiliyah, ada tradisi yang menyatakan bahwa bulan syawal adalah bulan yang sial untuk dilaksanakannya pernikahan. Hal ini dikarenakan ada anggapan yang menyatakan bahwa pada bulan syawal itu, unta betina yang mengangkat ekornya adalah salah satu tanda bahwa ia enggak untuk dinikahi. Sebagai tanda juga menolak unta jantan untuk mendekat. Maka para wanita pun menolak untuk dinikahi dan para wali pun ungan untuk menikahkan putri-putri mereka. Rasulullah mengatakan bahwa anggapan sial ini termasuk ke dalam kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, Tiaroh atau anggapan sial terhadap sesuatu adalah sebuah kesyirikan dan juga tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah melakukannya. Hanya saja Allah yang menghilangkannya dengan sikap tawakal. Hadis riwayat Ahmad disohikan oleh Sheikh Al-Albani dalam silsilah As-Sohiha nomor 429. Dalil mengenai Rasulullah menikahi Aisyah inilah yang menjadi acuan umat Islam. Sehingga banyak umat Islam yang melangsungkan pernikahan pada bulan syawal. Nah dari penjelasan inilah kita bisa melihat bahwa tidak ada pernikahan yang berujung kepada kesialan. Nah kira-kira apa saja ya keberkahan menikah menurut Islam? Yang pertama yaitu adalah menghindari maksiat. Nafsu syawal adalah fitrah di dalam diri manusia. Agar kita terhindar dari perbuatan maksiat, bagi yang mampu maka dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Tetapi bagi yang tidak mampu maka kita dianjurkan untuk berpuasa untuk menahan diri. Yang kedua yaitu adalah memperoleh ketenangan. Nah sikap tenang dan damai ini bisa sahabat muslim merasakan ketika menikah. Selain itu bukan hanya di dunia saja kita dapat merasakannya tetapi juga di akhirat. Yang ketiga yaitu adalah memperoleh keturunan. Siapa sih diantara kita yang gak mau punya keturunan? Pastinya sahabat muslim pengen dong merasain jadi seorang ibu dan juga mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha. Hal inilah yang bisa didapatkan hanya dengan menikah. Memperoleh keturunan juga merupakan salah satu tujuan pernikahan di dalam Islam. Agar kita diharapkan memperoleh keturunan yang soleh dan soleha. Yang keempat yaitu adalah penyempurna agama. Seperti yang sudah aku sampaikan di awal bahwa dengan menikah maka kita sudah menyempurnakan separuh agama kita. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Apabila seorang hamba menikah maka sempurnalah separuh agamanya. Maka takutlah kepada Allah untuk separuh sisanya. Hadis riwayat Al-Bayhaqi dalam Shu'a'bul Iman. Yang kelima yaitu adalah dijanjikan surga. Apabila kita menikah dan kita memiliki anak yang soleh dan soleha. Maka hal ini bisa menjadi investasi kita di akhirat. Maka ajarkanlah anak-anak kita kebaikan dan ilmu agama. Maka Allah akan menjanjikan surga di akhirat kelar. Nah itu dia alasan mengapa bulan syawal adalah bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Sekian penjelasan dari video ini. Jangan lupa untuk kunjungi website muslimahdaily.com Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.